Halo, everynian. Selamat datang kembali di channel Azizuak. Sebelumnya aku sampaikan, kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa usaha visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sebuah disabari Azizuak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini, aku akan bahas anime yang tanya pada 2021 lalu, yaitu Tensensita Raslam Dataken atau biasa disebut Tensura Season 2. Akhirnya, cerita anime ini berlanjut ke babak baru. Singkat cerita, setelah menjadi pemimpin Federasi Jura Tempes, kini satu persatu ke Jemuru banyak yang mulai selesai, seperti menyelamatkan jiwa-jiwa murid Shizu yang terhubung dengan pemanggil dunia lain, membangun infrastruktur dan pertanian Tempes, dan memulai diplomasi dengan kerajaan di sekitar. Kini, Rimuru dihadapkan hal yang lebih besar, yakni yang pertama, kerajaan sebelah dan kerajaan barat yang syirik dengan negeri monster karena merasa dirugikan. Mereka ingin segera mengustangkan negeri milik Rimuru. Dan yang kedua, ancaman dari Raja Iblis Kalemans sejak awal season, kini, Kalemans mulai melancarkan aksinya di waktu yang sama saat penyerangan negeri Jura Tempes. Dari sinilah, cara berpikir dan perasaan Rimuru di uji, apakah ia benar-benar sudah menjadi monster atau hatinya masih memiliki rasa manusiawi? Hingga akhirnya, banyak warga, termasuk sekretaris kesayangannya yang meniksoi, yang membuatnya sempat putus asa, namun tak lama muncul harapan dan cara untuk mengambilkan semuanya, yaitu, ia harus mengambil jalan menjadi Raja Iblis. Dan disinilah, bapak baru Rimuru selain berurusan dengan manusia. Ia memutuskan untuk tetap toguh dan mempertahankan hubungan baik antar monster dan manusia. Apakah Rimuru dapat mempertahankan hubungan baik antar manusia dan monster? Bagaimana Rimuru dapat menjadi Raja Iblis? Kenapa keberadaan Federasi Jura Tempes dan kepanjaman? Apakah season kedua anime ini cukup rekomen untuk ditonton? Ya, terutama buat kalian pecinta franchise ini, dan anime Shikai. Yang kusuka dari anime ini, yang pertama, akhirnya kita tahu bahwa ternyata, urusan permanusiaan tidak ada apa-apanya jika dihadapkan dengan urusan Raja Iblis, yang punya rasa ego tinggi dan hasard mecha yang aneh-aneh. Yang kedua, bonus cerita dan sutradara berhasil menggambarkan bahwa untuk menjadi lebih kuat, perlu usaha kelas untuk meraihnya. Tidak ada yang praktis. Seperti Rimuru, yang ini menjadi Raja Iblis, atau ketika Kabiru dan Supia berhadapan dengan Mitre yang ternyata satu ras dengan Kabiru, tapi manusia. Atau bahkan ketika Pubia dan Gild nyaris mati berhadapan dengan Badut gak jelas. Yang ketiga, sebagai penonton, aku dibuat puas ketika adakan pertarungan apalagi melahan musuh yang karakternya cukup menjengkelkan. Yang keempat, openingnya. Tapi yang part dua, berjudul Lack of Lame yang dinyanyikan oleh Mindarin. Menurutku keren banget. Yang kurang kusuka dari season kedua ini, yang pertama, ada 3-4 episode yang isinya ngomongin politik. Kalau gak salah, di part dua season dua ini. Hampir aja aku stop nonton karena mereka tidak langsung pada intinya karena geganggu terus rapatnya. Yang kedua, ini yang kuhawatirkan. Ketika karakter-karakter anime ini jadi kuat, ketika adakan action, yang ingin kulihat itu animasi karakter ketika nonjok-nonjok musuh. Bukan batu-batu perterbangan atau gila cahaya saat layar, kayak anime yang manggil-mangil roh pelawan itu. Untuk karakternya ada Rimuru Tempes MC kita, Slime of War Power yang selalu diremehkan tapi sekarang menjadi Raja Iblis. Valdora Tempes, si Nagatopan yang kini sudah bebas. Gopta yang makin gigih. Rangga anjingnya Rimuru. Gild babi berbadan besar jagoan kita semua. Gabiru dari Ras Lizard yang butuh pengakuan. Kemudian dari Raja Iblis ada Benimaru, Zoe, Suna, Hakuro, yang merupakan Raja Iblis tersisa. Milim Nava, salah satu Raja Iblis yang sepanjang cerita di season ini berpura-pura dikendalikan Raja Iblis Klaiman. Diablo, Iblis tertua yang mencuri perhatian di season kali ini. Sesanya aku lupa anggap karakter lewat aja. Sebagai citetan cuma ada satu sih. Guarap sesendikanya ada perkembangan dan tidak menjadikan beberapa karakter hanya untuk penambah durasi aja seperti yang kekhawatirkan di review sebelumnya. Untuk rating ada di layar ini ya. Overall, aku lumayan suka dengan season 2-nya. Aku harap kita diberikan kecetan baru lagi di season 3-nya. Pengen tau lah, bapak baru apa yang gak dihadapi Rimuru mengingat jabatannya udah tinggi banget. Jadi Raja di sistem monarki dan jadi Raja Iblis di perduniaan anime ini. Gimana? Sudah sesingin tugasnya? Sudah sesingin dengan linkan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar sekarang ada apa-apa asin jangan lupa like, komen, barangkali kalian merupakan sebuah apa di next video. Thank you everyone. Bye.